Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron dimanapun anda berada Selamat berjumpa kembali bersama channel Peran TV Yang mana disini akan selalu menemani anda Dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsis sinetron Di antara dua cinta Yang tentunya semakin hari semakin mengemaska Oke guys di episode kali ini Dimana Um Romi yang sepertinya saat ini kena batunya ya guys Dan tentunya dimana Yuda mempertanyakan tentang Luli dan juga Dania saat ini Sehingga ya guys sepertinya disini Um Romi nampaknya menentang Keinginan Yuda sehingga disini dimana Yuda tidak segan-segan tentunya memukuli Um Romi saat ini guys Lalu dimana Dania yang seakan-akan nasibnya tentunya sangat sulit ya guys Tentunya dimana ia membela Luli agar tentunya tidak terjadi sesuatu atas Um Romi Namun disini malang sekali ya guys meskipun rencananya telah memberitahu Julian atas orang tua Luli Namun sepertinya disini tergagalkan oleh Mona ya guys Dan tentunya dimana Dania saat ini sepertinya ia diancam oleh Mona dan juga yang lainnya ya guys Tentunya dimana Mona tidak mau kalau Dania mengusik dan mengganggu rumah tangga Julian dan juga Sofira Karena ya guys yang kita ketahui apabila tentunya rumah tangga Julian dan juga Sofira berantakan Dan sepertinya kasih cinta dan juga sayangnya terhadap Rafael itu sangat terganggu bagi Mona Nah sepertinya disini dimana Mona tidak segan-segan mengancam Dania Apabila disini Dania lebih jauh melangkah untuk menghancurkan rumah tangga Julian dan juga Sofira saat ini guys Lalu dimana saat ini Um Romi yang nampaknya mempengaruhi Mama Gina Seakan-akan PDKT ya guys seakan-akan rencananya berhasil Namun tentunya ia mengatakan terhadap Mama Gina Agar Dania dibawa ke rumah Julian Karena ya guys yang diinginkan oleh Um Romi Ia ingin selalu dekat terhadap Dania Lalu disini dimana Mama Gina sepertinya Ia setuju tentunya atas gagasan tersebut Namun sayang ya guys disini dimana Sisi menentang permasalahan tersebut Sehingga disini dimana Sisi pun nampaknya berontak atas Sikap Um Romi saat ini terhadap Mama Gina Lalu dimana Julian kali ini mencoba untuk mengajak Dania Mengecek atau memintai semfel tentang Luli yang jelas-jelas disini Dimana Julian akan melakukan sesuatu untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah Namun disini ya guys terlihatlah kebohongan pun terjadi terhadap Dania Bahkan sempat ia menentang terhadap Julian dan ia merasa keberatan atas hal tersebut Namun disini dimana Sofira pun sepertinya memaksa atas Dania Lalu disini dimana Dania pun nampaknya tidak mengelak ya guys Karena disini Sofira nampak kekeh ya guys yang jelusnya Disini Sofira akan membersihkan nama Julian yang seakan-akan telah melakukan hal-hal yang tidak terpuji Dan disinilah sepertinya rasa kerisihan dan ketakutan Dania Bahwa rahasianya akan terbongkar saat itu juga guys Wah sepertinya disini pembahasannya nampak seru dan nampak tegang ya guys Dan kita ketahui bahwa dimana Dania yang tidak bisa memungkiri tentunya atas nasibnya Yang sudah barang pasti disini Julian tidak akan segan-segan apabila Julian telah mengetahui yang sebenarnya guys Oke guys sebelum saya lanjutkan pembahasan ini ada baiknya saya sarankan tonton terus sampai selesai Dan jangan lupa tekan tombol like subscribe-nya dan lonceng notifikasinya Agar kita tak terjadi gagal paham di antara kita guys Oke guys kita lanjutkan kembali pembahasannya Lalu saat ini dimana tentunya Mona yang tidak mau atas Dania yang akan merusak kebahagiaan Julian dan juga Safira Karena ya guys yang kita ketahui betapa cintanya Mona terhadap Rovael Apalagi melihat kedekatan Rovael yang seakan-akan mempengaruhi Julian saat ini Sehingga ya guys membuat Julian nampaknya sangat kesal dan sangat marah terhadap Rovael Bahkan sempat disini ya guys sepertinya perkelahian pun terjadi Dan bahkan disini dimana Julian yang nampaknya sangat marah besar terhadap Rovael saat ini guys Namun dimana Mona tentunya tidak ingin apabila Rovael memiliki kembali Safira Dan sudah barang pasti ya guys disini dimana Mona akan mengancam Dania Agar membukakan tentunya rahasianya tersebut Dan sudah barang pasti ya guys dimana Mona memang telah mengetahui Bahwa orang tua Luli itu adalah Om Romi saat ini guys Wah sepertinya disini Dania nampak riweh ya guys Dan tentunya rencana-rencananya yang dilakukan olehnya nampaknya gagal total Sudah barang pasti tentunya rahasia-rahasia busuknya bersama Om Romi akan diketahui oleh Julian Ya harapan kita sih sebenarnya dimana Julian bisa mengetahui tentunya Dimana Dania yang telah berselingkuh dengan Om Romi Sehingga ya guys disana tentunya akan ada balasannya terhadap Dania Oke guys sepertinya pembahasan ini sampai disini dulu Tentunya tonton terus kelanjutannya di channel ini Dan saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share, dan subscribe ya selamat menikmati selamat menikmati